Terima kasih. Gua boleh dong kasih saran? Lu begini bukan karena bosen kan sama Jakarta? Tapi lu karena belum married kan? Nah, gua juga kalau bisa nikah sih maunya nikah gua. Tapi selama ini lu jadi temen gua kagak nyariin pasangan juga. Gimana? Nah, nih sekalian gua balikin ya. Nah itu, temen gua ada tiga. Yang ini buat Dewan Direksi, nampun gua. Yang ini, ini buat orang-orang audit. Nih, ini persoan sama punya gua. Gua liat, dari tadi pagi udah ngobrol di grupnya banyak banget. Ini, gua gak ada apa-apaan. SMS mama minta pulsa aja kegak ada. Pi! Ya, refrit. Tapi lu jangan egois gitu dong. Nih, gini. Ini tuh bank besar. Dan lu berada dalam tempat yang besar. Gua ngerti. Gua bisa aturin lu untuk pindah tempat cabang, Bogor, Jogja, Bandung. Masalahnya bukan itu. Kalau misalnya gua pindah ke luar kota, tapi yang gua lakuin tetap sama kerjaannya, itu tetap aja hidup gua gak. Gak kemana-mana jalan di tempat. Yang gua butuh itu, hidup yang baru. Itu doang. Ini jenjang karir lu bakal naik dalam 5 tahun. Dan lu bisa mendapatkan direksi yang cocok. Udah. Sukses lu disini ya. Salam buat semua. Nah. Sukses lu disini ya. 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 Espresso Single Origin, inti sari dari sebuah kopi. Iya, tapi belum pesen, baru mau. Gak apa-apa. Ini gratis. Untuk pelanggan pertama, yang baru pertama kali datang. Oh gitu? Makasih kalau gitu. Itu coba dikasih ratingnya lima bintang. Jangan lupa komentar harus bagus. Bergantung dong. Kalau ini kopinya enak, nanti saya kasih komen yang bagus juga. Oh sok, coba aja. Kalau emang gak enak, gue resign. Saya coba. Gimana? Berapa bintang? Ya, empat ya. Kok empat? Kurang apa nih? Kurang gimana? Enggak sih, cuman kurang banyak aja. Kalau situ mau mau banyak, tuh belakang ada gentong. Gue bikinin kopi si gentong. Gue bisa berendam di dalam situ. Bercanda ini udah enak. Saya Arief. Gue Beri. Gue Beri, iya. Asli Bandung, Rief. Di Jakarta gawe. Ini sendiri aja nih. Kirain sama pacar. Joblo. Hari gini masih joblo. Aduh. Hai, Ber. Siap. Siap. Rief, gue tinggal dulu. Ber. Sampai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa emangnya? Lu mau kenalan sama dia? Kalau kenalan, gue bisa sendiri. Gitu. Siapa? Cakep ya? Kalau gue ngebayanginnya, enggak apa juga cowok seleranya pasti begitu tuh. Kalau nikah sama dia, kayaknya bakal cakep-cakep ya. Tiap malemnya sebenernya. Din. Din. Kak pengen dia mau kawin sama aku. Dan udah ngebayangin. Kalau punya anak pasti lucu-lucu. Dan tiap malem sempurna. Iya kan? Tadi kan ngomong kayak gitu. Iya dong. Tadi ngomong kayak gitu, masa lupa? Bercanda mulu nih. Tadi pertama ketemu dah. Bercanda. Orang ada di sini. Katanya mau kenalan. Berani kenalan sendiri. Ini dong kenalan. Saya perkenalkan. Arief Bin. Iya paham sih lo. Gue Dinda. Tiff. Lo mendingan jangan sering-sering deh. Nongkro ngemani orang. Bisa kok harus slap. Kacau. Din. Hari gini udah deh. Gak usah pakai basa-basi. Jangan kelemahan babibu-babibu. Langsung aja straight to the point. Aduh iya paham sih udah. Straight to the point. Ya straight straight langsung. Gue mau ganti baju dulu. Mulai kan. Eh jadi ber. Ya. Cuma minum apa? Ya apa ajalah. Oke. Satu apa aja. Ber. Gue tuh kayaknya harus mulai lagi deh. Maksud lo mau buat second first impression? Iya. No way. First ya first. Kagak ada kesempatan kedua. Antesan aja lo jadi perjaka tua. Cara lo berdekati sama cewek. Udah kayak ABG. Kalo tadi kan. Biar aku gak siap lah. Lo ngerjain. Kan yang penting lo gue kenalin. Kas tau sama lo ya. Cewek itu demennya sama cowok. Lo punya nyali. Jago. Jadi. Kalo menurut gue. Kalo emang lo. Pengen masih. Usaha lagi. Tuh. Orangnya di luar. Lagi latihan walk climbing. Mendingan. Baiknya. Lo sekarang. Keluar. Ajakin aja deh. Jadi partner lo. Maksudnya partner latihan. Oh bener juga. Gila. Gue netipin nih. Eh. Eh ini. Isip. Isip. Titip. Ya gimana. Halo Din. Eh. Apa kabar? Mau naik ini? Iya. Boleh gue jadi partner lo? Bang lo bisa? Bisa? Ya. Ngerti dikit lah. Oke. Yaudah lo siap-siap deh tuh. Alatnya di belakang tuh. Ah iya. Malah lo terakhir climbing kapan sih Div? Udah lama sih. Dulu waktu kecil gue suka diajakin bokap. Bokap kan suka manjat-manjat begini juga. Waktu TK tuh dia suka ngajakin gue buat coba-coba gitu. Dulu pake ini? Iya. Bawa sini. Kamu manjat? Bisa mas. Baga masih bingung sih. Ya maaf. Ini namanya harness. Ya. Buat yang ngindungi kamu. Kayak kalo jatuh. Tahan. Di atas. Mas. Mas. Lanjat itu. Selain. Butuh kepercayaan diri. Kita butuh percaya alat. Dan percaya temen. Tapi biar mas bisa percaya diri. Mas juga harus bekali diri dengan pengetahuan dan tekniknya. Ini. Kalo engga mas bisa bahayain diri sendiri. Atau orang lain. Nah. Oke gue udah. Pas. Buat dia nih. Buat cewe lo. Thank you babe. Yuk. Yang. Eh. 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 Aku dari tadi disitu loh. Itu. Lihat. Eh. Mau ini. Mau rencana yang timing dimana lagi. Mau. Kita mau kartens ya. Mau ke kartens. Kamu ikut. Belum bilang. Eh. Ini dari beri tuh. Buat kamu nih. Eh. Itu halu ya. Hah. Halu. Gagak. Ini apa. Buat. Melatihan otot sih ini. Kalo sama dia sih gak mungkin gue main-main. Eh. Tapi kok. Gue kayaknya khawatir. Khawatir apaan? Khawatir lo jadi gila. Wah. Kalo gue sih udah bukan gila lagi. Hmm? Gue tuh lewat lagi dari gila. Gue tuh tergila-gila-gila. Lo yakin dia bakalan mau? Ngapain gue ragu? Keraguan itu adalah penyebab itu apa kegagalan. Ngapain gue? Enggir lo. Yakin gue. Gue yakin. Gue. Terima kasih. 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 Selamat pelanggan ya, Din. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. 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 Satu lagi Si Dinda tuh kemana ya kok Dia gak kesini nih kemarin-kemarin Sekarang dulu gak ada Wah Tau gue Kayaknya sih gara-gara lo nih Yuk kesul Wah parah lo Asli sumpah parah lo Dia udah gak mau dateng kemari lagi Ah serius lo Apa segitunya Enggak deng Dia lagi ekspedisi Ah setan Gue pikir lo serius Udah tenang aja kali Berapa lama dia biasanya pergi begituan Gantung Bisa cuman berapa hari bisa juga berapa bulan Eh Doktor Pindi Setiawan Apa kamar dok Alhamdulillah bareng-bareng dok Eh dok kenalin dok Pemerintah saya nih Arief Saya Arief Oh ya dokter Pindi Sakit Karena emang lagi sakit Dia tuh galau nya lagi kronis gitu dok Iban itu kak Itu lagi basah-basahnya tuh Fresh wound Bener nih Enggak dia kan orangnya begitu nyablaknya asal aja Meri dipercaya Enggak Dok Lihat kan gejalanya Selalu menolak Nah ini gejala-gejala kronis nih kayak gini dok Eh bawaannya bentar lagi pengen gores-gores nih dia nih Harus semua orang tau nih Ke provinsi kalau perlu ceritain Udah lu sabar aja dok bawa obatnya Tolong dok di eksekusi dok Enggak 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 perlu Enggak Canda doang dia Tadi beneran ada tuh Obat Kalau orang lagi hatinya kenapa gitu ada Serius katanya enggak Iya kalau beneran ada sih Saya juga mau denger Emang ada Lu kayaknya lagi gelap nih ya Iya mayan lah Lu tau kegiatan caving Goa Begitu masuk goa Gelap Apa yang lu butuhkan kalau gelap? Center Nah lihat cahaya ada Lu akan melihat dunia yang baru Lu mau lihat cahaya itu? Kita cabut Ke Screaming World Aduh 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 Ayo Bisa Ya Ha Ha Ya Ha Tep Ha Aduh Gimana bro? Wah Capek dok Apa yang lu rasain obu naik? Awalnya sih Tadinya pas pertama Tadi gue cuma mikirnya Ngapain dokter ngajakin gue Tujuannya tuh buat apa gitu Terus Ya akhirnya gak fokus tadi Pleset Akhirnya pas yang manjat kedua Gue mikirin Cuma fokus sama ini nih Titik biru Gue tadi mau nyampe ke titik biru Ini gimana caranya gue harus nyampe Akhirnya tadi fokus Bisa Sempet mikirin cewek lu Enggak sih Hidup ini kayak petualangan bro Penuh dengan unpredictable Kalau lu Tadi kepleset Unpredictable kan Kalau lu galau Kalau lu menjadi korban keadaan Lu gak akan pernah sampai titik biruin Lu gak boleh jadi korban keadaan Lu harus bisa Mengatasi itu Dalam hidup itu Banyak hal yang Tidak sesuai dengan keinginan terjadi Tinggal lu bagaimana Mengambil sikapnya aja Oke Iya Pokoknya gue gak boleh jadi korban keadaan Makasih dok Sekarang Kita turun Turun sekarang Turunnya gimana Dua pilihan Apa itu Loncat Atau gue dorong Hah Bentar bentar Cuman dua pilihan Loncat atau gue dorong Eeh Dok 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 AHHHH WAH 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 Bentarin ga lu WAH Wha WAH Wah Gak lucu dok Wah WAH WADUH WADUH ANJRI PELOS DOK Sif Mungkin lu kenapa sih Lecek mulu Gua kayaknya lagi butuh usaha deh Nah, gini-gini doang Aduh, sejujurnya Aduh, gini, kan udah bisa tuh Berapa meter lah Nah, gue lagi nyari yang apa ya Yang lebih gua gitu, Ber Yang lebih gua aja, apa gitu Ada sih yang lebih lo Lo balik aja sana ke Jakarta Lo masuk dalam sebuah goa Yang isinya itu pintu kaca Lo masuk kembali ke dalam dunia lo Yang isinya lembur, lembur, lembur Cash flow, A, I, U, E, O Babi, bu, bebo Selamat pagi, Pak Tris Gimana? Sehat, baik Beri sehat? Sehat dong, bagus Mau apa, Pak? Kopi? Sunrise mojito aja Gak pake gula ya, biasa Siap Terus gimana, Pak? Sibuk apa sekarang, Pak? Ya, gini lah, Ber Lagi sibuk cari-cari orang Gak gampang cari orang sekarang Buat diapain, Pak? Buat menuhin tim kita Oh Saya butuh orang finance Bapak lihat deh Tuh Dia dulu Mantan pegawai di salah satu bank terkemukal, Pak Dijak Oh iya? Nah, dia resign karena dia butuh penyegaran, butuh suasana baru, Pak Saya panggil, Pak Boleh, boleh Boleh Riff, Riff Mau kerjaan gak, lo? Sipat Mukanya sih kayak orang finance, ya Iya, Pak Kayak uang kertas lecek Bukan bisa aja, loh Kopi? Isbuntar dulu Kenal belum dia pake Oh, halo, Pak? Saya Riff Chris Silahkan, silahkan Oh, iya Eh, kopi, mana kopi? Thank you Oh, belum, Pak? Iya, iya, silahkan Sibuk apa nih, Riff? Wah, ini Biasa masih adaptasi sama suasana baru Setelah kemarin setiap hari kerja Terus Sekarang lagi Cari gairah baru aja, Pak Oh Iya Lagi sibuk gak hari ini? Saya gak ngapa-ngapain, Pak Nggak, ya? Lagi santai, justru Oke, oke Bisa Kalau waktunya lagi tepat Bisa mampir ke kantor saya Oh, boleh, boleh Iya Hari ini Kalau misalnya Pas gak sibuk aja Bisa aja, Pak Saya gak ngapa-ngapain juga, kebetulan Oh, iya Saya minum dulu Silahkan, silahkan Eh, ayo, ayo Kita sekarang, ya Iya Pak, ini tuh agak Ada apa ini? Kok berdijar semuanya? Oh, iya, iya Ini kebetulan kita Waktunya stretching nih Kebetulan, Mas Riff Mungkin Mas Riff mau ikutan stretching juga Boleh, boleh, boleh Nah, semua tuh ngelakuin ini, Pak Melakuin ini Tiap hari Tanfatu kecuali Betul Tanfatu kecuali Terus tangan Lihat setelah gitu juga, Mas Oke Lanjut Kita lanjut Sebenarnya saya punya prinsip satu, Mas Riff Kalau misalnya kita ditugasin jadi rumput Itu kita bersyukur Sama Tuhan Karena Walaupun jadi rumput Yang penting kita jadi rumput yang paling hijau Siapa tahu suatu saat dikasih kesempatan bisa jadi semang Nah, pabrik ini, Mas Riff Start itu pertamanya dari hanya mulai dua mesin Dua mesin, Pak? Dua mesin, iya Ini berapa total? Saat ini 3.500 karyawan lebih Jadi kita bukan hanya untuk mencari keuntungan atau pertumbuhan perusahaan semata Tapi kita lebih menekatkan dari sisi apa yang kita terima Kita persembahkan kembali kepada negeri ini Yang juga merupakan karya dari Tuhan yang pencipta Seperti itu, Mas Riff Itulah core value dari perusahaan kita Yaitu blessed and blessing Iya, 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 iya Ini model baru, ya? Ini model baru, Pak Oke Ini model baru kita, Mas Riff Oh, ini model baru, iya, iya Kan keluar Dan tadi saya bertanya-tanya, Pak Tujuan itu kita mau ngomongin apa, ya? Mas Riff, lihat posisi ini Ini finance manager kita masih kosong, nih, Mas Riff Tadinya harapan saya mungkin Mas Riff bisa bergabung dengan kekuatan pengalaman Mas Riff Untuk bisa bergabung di sini Gitu, Mas, sebetulnya Iya, 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 finance manager, ya? Kita bisa bangun mimpi, nih, sama-sama Untuk mewujudkan neger ini Untuk ke dunia petualangan yang menjadi mimpi kita Iya, iya, iya Memang sebenarnya bidang ini adalah bidang yang Sudah saya tekuni selama beberapa tahun terakhir Tapi ini, ini, terima kasih sebelumnya, nih, Pak Chris Sama-sama Sudah ditawarin Satu bekerjaan yang luar biasa Iya Saya minta maaf sekali karena Saya juga kebetulan lagi ngejar mimpi Oke Saya juga masih mulai dari yang kecil Belum sampai ke mimpi saya Tapi mudah-mudahan dalam waktu entah kapan Saya bisa mencapai mimpi saya itu Untuk mewujudkan itu, ya? Iya, jadi saya mohon maaf Ini kalau sekarang hanya waktunya aja yang Belum tepat buat saya Oke, oke Nah, mungkin Mas Arief Saya paham Mas Arief, ya Tapi barangkali suatu saat Nanti Mas Arief ada perubahan rencana juga Setelah Mas Arief pikir-pikir juga Silahkan Mas Arief bisa kontak saya langsung Oh, iya Iya Hei kakak Bangun sudah Saya mau pulang sudah Toko sudah mau tutup ini Sudah malam, saya mau pulang Nanti ditunggu sama istri saya dulu disana Dimarahin lagi Per-per-per-per Per-per-per Per-per-per Per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per-per Aduh, Riff, deh gini aja deh, lo cuci muka, gue buka toko, gue nyiapin kopi dulu, nah, eh, boom, Riff, minum dulu, biar gak sakit, kalo lo sakit, ya mau ngurusin gue, kan gak ada ngurusin lo, ya kemarinan sih ada tuh yang hampir bisa ngurusin lo, semana aja, belajar aduk. Udah enak apa? Bisa sedih-sedih mulu muka lo, udah gak? Enggak, enggak, enggak sedih. Bukimu itu gak enak, Riff. Bogi! Salam Nusantara! Kebetulan, dong, patah hati, dong. Harta, tahta, dan wanita, tiga hal yang kerap membuat manusia menjadi buta. Tapi cinta adalah anugerah yang kuas hal terindah di dunia. Tapi mencintikannya sebuah kesedihan adalah pekerjaan yang sia-sia. Tuh siapa tuh? Ongki! Ujangga lokal. Hubungannya sama tempat ini apa deh? Iya dia, seneng bantuin, ngirim-ngirim barang. Lo kenapa sih setiap masalah gue tuh gak semua orang harus tau. Gue gak nyeritain lo, gue cuman ngasih kodol ngasih tau. Ah, biasaan lo. I'm James, and this is Bond. Oh, James Bond. Nih ya, beres ya? Siap. Nih. Baik, Cik. Mau kemana lagi harus dari sini lo? Udah, cepetan berangkat deh. Dunia itu seluas langkah kaki. Teruslah melangkah untuk mencapainya. Jangan pernah tak. Karena dengan begitu kita akan mengetahui kehidupan dan menyatu di dalam. Suhokji tuh. Tepat sekali anak. Lebih baik diasingkan. Daripada menyerah pada kemunafika. Eh, gue mau ikut dia gak? Ngapain lo ikut-ikut dia? Hah? Lo mau jadi rangga? Kirim-kirim puisi buat cewek? Lo gak ngerti lo. Hanya ada dua pilihan. Kapatis. Atau mengikuti arus. Dan aku memilih orang yang merdeka. Suhokji. Ah, lo gak ngerti? Eh, Pompok! Oh! Hidup seperti roda. Biarkan dia terus berputar. Dan kita hanya mengikuti arah. Rahasiaan dari sebuah petualangan adalah dengan memulai perjalanan. Dunia bagaikan sebuah buku. Siapa yang tidak melakukan perjalanan hanya membaca satu halaman. Hidup adalah perjalanan. Lakukan perjalanan untuk kehidupan. Lanjutnya ya, gue diam dulu bentar. Halangkah mencengangkan. Ketika teknologi melampaui batas kemanusiaan. Raga di sini jiwa melayang entah kemana. Ya, dari apa yang gue pikirin. Jawabannya tetap aja gak ketemu nih masalahnya. Ya. Logika. Hanya akan membawa kita dari A ke Z. Tetapi imajinasi akan membawa kita kemana-mana. Bang, lu kalau ngomongnya mas lalu begini atau ada settingan sih? Pertanyaan. Sumber ilmu pengetahuan. Bini lu gak gerah lu ngomong gini mulu? Kalau sudah cinta, kentut pun beras angin surga. Boba banget sih ya. Parah. Bang, gini deh. Udah gini aja deh. Kalau berhenti depan aja deh. Udah, saya sampai sini aja. Kita sampai ketemu di toko ya. Saya harus ada kerjaan lain. Baiklah. Kalau begitu. Makasih loh buat semua perkataan-perkataanmu tiaranya. Semoga kau mendapatkan pencerahan anak muda. Wah lagi. Yaudah ketemu di toko ya. Dah. Anak muda. Anak muda. Wah. Handphone? Tes? Bang, bang. Woi waduh Sisi So Siap Wah baru kita nyampe nih nyampe kita aduh dalam bis jalan-jalan pak eh halo halo ikut duduk iya silahkan iya 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 pemanjat iya oh itu kenapa seneng manjat saya baru mau mulai seneng cuman kalau bapak saya almarhum dia pemanjat iya iya pemanjatnya iya siapa ya bapaknya ya nama bapak saya Husein Rahman Husein Rahman yang tinggal di Dago Dago iya betul itu temen saya itu oh itu iya orang-orang saya oh saya Arif saya Mamay oh iya Arif Bangkeng oh iya saya melukang Mamay Bangkeng gimana ini lama banget ya itu udah meninggal iya udah meninggal waktu saya kecil saya abis dari situ pindah ke Jakarta terus coba pulang lagi ke Bandung awalnya tuh jadi jadi pemanjat karena apa karena hobi hanya sekedar hobi iya jujur aja dulu gagah lah oh dulu tuh gagah lah dulu tuh manjat tuh gagah lagi gitu ya dulunya kan saya apa ya nakal nakal preman eh oh nakal preman 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 pasar gitu jadi separoh preman apa jalan maliani kosambi pasar kosambi separoh itu wilayah saya saya berhenti jadi preman kalau yang muda-muda lebih berani lebih nekat iya iya kan saya seiring dengan waktu agak sedikit dewasa lah wah ini yang kecil-kecil baru muncul tapi lebih lebih nekat tiba-tiba saya ketemu ketemu temen temen satu SD di Banjarsari dia nanya kamu sekarang jadi apa saya jadi preman SMA lulus juga enggak udah sekolah sekolah malem lah ada sekolah malem di Bandung apa itu sekolah malem SMA jadi lu daftar aja kelas 3 ikut ujian nanti udah lulus bisa kuliah itu saya lakukan bisa lakukan terus saya kuliah terus ya di kampus saya paling tua lah umur 25 tahun baru kuliah umur 25 tahun disitu pertama kali manjat terus saya seneng manjat saya liat film saya liat film di bioskop ya ada nama filmnya itu Aiger Sanxian jadi oh ini ini pendaki gunung tuh kayak gini banyak alat boyang wah ini saya lakukan sendiri manjat manjat tapi ya enggak 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 belajar dari mana-mana lihat ada pameran ada buku saya liat bahasa Inggris lagi sambil kuliah pelajari jadi manjat ngawur aja ngawur pas tahun 80 saya ketemu sama Mas Hari kalau mau belajar bawa teman-teman yang banyak saya kumpulin bawa 22 orang belajar lama eh belajarnya 9 bulan oh mau buat manjat iya semua ilmu dikasihin tapi ada perjanjian lo belajar boleh gratis alat enggak usah pikirin tapi harus bisa ngembangin olahraga panjat tebing ini di Indonesia maaf ini Pak Mama sama Pak Bongkeng umur berapa? saya 64 64? saya 66 oh tapi masih aktif manjat dan mendaki maksudnya? iya kalau aku mungkin pendaki ya pendaki gunung tapi aku juga suka memanjat dan berawal dari memanjat karena memanjat bagian dari mendaki gunung kan jadi kita ingin mengembangkan kegiatan misalnya mendaki gunung dan panjat tebing ini pada saat-saat zaman kita kan masih sepi hutan rimba masih lebat sekarang sudah mulai banyak perambah mungkin ya sudah mulai dan sudah mulai kotor karena banyaknya para pendaki masuk yang tidak berbawasan lingkungan hutan sudah mulai gundul karena penembangan liar perambahan hutan dan sebagainya nah itu yang kami khawatirkan saat ini nah pohon-pohon itu kan dibutuhkan oleh kita-kita sebagai manusia untuk masalah oksigen nah sementara juga disini pabrik-pabrik sudah munculan bahkan yang mengeluarkan polusi nah apakah ada pabrik oksigen harus dari kita sendiri dimana kita harus menanam pohon dan sebagainya untuk kehidupan anak cucu kita nanti tentunya terima kasih kalau gitu tempat berikutnya kemana? mau ke tebing 125 saya ikut ya boleh boleh ya oke benar banget itu tuh naik pinggir boleh ayo dong mas mas ya leto ya ayo siap teman-teman ya hatihan cek ekspedisi kenalin nih ini Arif nih ini anaknya Pak Husein ini teman kita ini dia master Indonesian master kontainer oh gitu iya dia itu berhasil naik tujuh gunung di tujuh puncak benua di dunia wah saya di tangan yang tepat dong iyalah saya boleh sambil duduk saya lalu capek banget ya harus harus capek si muda jalan dikit aja udah cap belum biasa Pak ini nanti kita manjatan disini iya gimana ini ini disini namanya juga belajar manjat sederhana kayak naik tangga lu pernah naik tangga benerin genteng ya itulah tangga kayak gini nih iya tapi mana buat kaki buat tangannya itu 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 ada lubang ada celah itu pegangan ada injekan masih bingung wah gak usah bingung gak usah takut lu percaya alat percaya sama pelatih yang percaya pada Tuhan Ceng ajarin ya saya mau ke warung lah oke iya 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 sampai jumpa sampai jumpa iya kan sebelum kita mulai latihan saya boleh duduk lagi masih cap ya nah ini aduh duduk-duduk sini aki-aki kuat banget itu mah aki-aki berdegong mau di lawan mereka manjat juga manjat masih kuat kuat ini aja jalan sepegol aduh aduh oke naik dorong hatihan kiri haa hatihan kiri kiri mana kiri-kiri atas itu manjat itu hanya berpikir fokus pada ruang dua meter persegi jadi kalau berpikir yang lain-lain ini tenaga aduh keburu abis gitu jadi udah terus aja fokus manjat sampai tujuan tujuannya adalah puncak yang membuat itu semua simple karena pemandangan atau apa sih tiba-tiba bisa jadi mencintai manjat apa karena pemandangan bagus dan udah apa sih ya tentu ada kepuasan lah dan selain itu meskipun tanpa harus dipamerkan gue lucky dong gue lucky kalau soal kelelakian gak harus dipertanyakan lagi soalnya manjatuh orang udah ngeliat tebing orang udah ah enggak lah kan tapi ketinggian tapi begitu lihat sungai weh asik ya padahal bahaya di sungai itu latihan gak keliatan tapi begitu ini tebing tebing itu olahraga ekstrim zero accident kalau pelakunya betul maukan prosedurnya kalau saya tadi ngedenger ya zero accident terus akang manjat kayaknya selalu fokus selalu mencapai puncak tapi pernah gak gagal karena gini saya kalau boleh jurnal saya bukan ngerasa gagal tapi saya ngerasa kayak jalan yang saya ambil hidup saya agak salah dan kadang-kadang saya ngerasa gagal lah agak seri pernah ngerasa gagal sering kegagalan terbesar lah kegagalan terbesar ya waktu pada pada saat mendaki depres waktu itu pengalaman masih minim tapi kesempatan ini meskipun beresiko ya saya harus ambil saya harus ambil untuk menambah pengalaman tapi gagal di ketinggian 6500 atau camp 2 lah tapi saat itu saya membalik ke arah puncak saya akan balik lagi tapi pada saat itu memang dihadapkan pada dua pilihan yang sulit milih kawin atau epres oh gitu ya kawin atau epres gitu tapi karena calon bermecuri pada zaman pada saat itu dia mengerti dia mengerti epres adalah mimpi kamu yang kamu tunggu belasan tahun jadi gue ngalah deh gue target dulu apa epres dulu dan gue sendiri ya memang waktu itu cewek gue tau pokoknya gue kawin kalau sudah sampai epres gue kawin kalau sudah sampai epres mungkin ini yang dirasain sama bapak saya waktu manjat iya dulu bapak saya pemanjat tapi sekarang dia manjatnya di akhirat kan sorry ya eh gapapa kan udah lama saya kecil mbak boleh ini ke Bandung iya mau ke Bandung saya boleh nebeng mana sih tadi kok gak salah ada foto shopping gue nih coba cek disini deh bisa biar tadi mantep ini memang siap cheese kacang bun cheese siap bye ya terima kasih ya maaf terima kasih Jangan lupa like, share, share, dan subscribe Alhamdulillah Temen gue masih hidup, gue kira lo mati kelindes Barangan lo ngomong, maksud gue gue gepeng terus gue nempel di jalan kayak kodok Gak Harapan lo gue jelek amat Lo kan gue hanya ini aja, cuman kira-kira, dulu dulu Gue bikinin kopi lo Ini dong, yang enak dong Alah, nantuk gue Cerita dong, cerita dong, gimana-gimana, apa yang lo tekuin Gue tuh ini, mencari serpian-serpian hidup Set, bahasa lo kenapa jadi kepongki-pongkian gini Nah, bahasa tuh lagi deh temen gue Eh, tapi gue serius, beneran Ya gue juga serius kali, lo kepongki-pongkian Jadi kemarin tuh, perjalanan yang Buat gue tuh, banyak hal-hal baru di hidup gue Terutama pengalaman Dimana, ini pengalaman yang membuka mata Dan membangkitkan harapan gue lagi Gitu, banyak hal-hal kecil yang Ngebawa perubahan yang besar di hidup gue Terus, contohnya apa? Nah, ini deh nih, contohnya nih Contohnya Kayak misalnya kemarin kan gue gak bawa HP nih, ya kan Gue gak bawa HP itu Gue jadi maksa buat Ngebawa diri gue buat ngobrol sama orang Gue dengerin pengalamannya dia Gue dengerin secara emosinya dia gimana Terus Daripada browsing seruan ini Lebih nyata gitu rasanya tuh Thank you Gue aja gak nyangka Kemarin gue kayak Kok ternyata gue bisa ya? Gak nyangka dulu Gak usah lu Gue aja gak nyangka Nah Kalau ketemu lo aja gue gak sangka Harusnya bukan lo yang gue temuin Ah Ini dia nih hero gue nih Gimana ya, Pongki? Kalau mau jadi kayak dia nih Quotes-quotesnya dia nih Banyak ngerubah hidup gue Saran lo mah Belajar dari hari kemarin Wah tuh Hidup untuk hari ini Dan berharap untuk hari esok Keren Dan yang paling penting adalah Tidak berhenti Untuk terus bertanya Sampai disini ada pertanyaan Nah dia tuh Tuh, tuh Banyak Itu Quotes siapa ya? Pongki Sudah ngepulang-ngepulang gitu He, Mang Ya, ngepulang-ngepulang aja, Mang Dia tuh ngobrol Habis pulang dari Citata Hmm Capek Tapi seru sih Dapat apa nih Citata? Ah Dapat Macem-macem, Mang Cuman Tadi-tadi tuh saya mikirin nih Kayak Pas saya kesan Kayak Kayak ada perasaan Yang Yang udah lama Nggak saya rasain lagi Saya kayak Kayak Lihat Bapak lagi manjat Itu kan bener Kalau takdir mah Dijauhkan Sejauh apapun Baliknya kesitu lagi Maksudnya? Ya Mungkin kamu juga Dengar ceritanya Kenapa ibu mumpul ke Jakarta Karena ibu harus kerja bukan? Wah Bukan dari itu sebetulnya Dia nggak mau Kamu mengikuti ke Jakarta Ayahmu Ayahmu itu dulu Hobinya Mendaki gunung Memanjat tebing Tapi bukan hanya sedar hobi Dia tuh Dia tuh orang yang penuh pengabdian Pendakiannya Pemanjatannya itu Dia abdikan buat masyarakat sekalarnya Karena dia sadar betul Kebermanfaat dirinya Dibutuhkan banyak orang Itu yang aku kabumi Sampai saat ini Sehingga aku pun mengikuti jejak dia Barangkali itu juga yang menjadikan ibumu terlalu cinta sama ayahmu Cintanya itu Kemudian dialihkan pada diri Selamat malam Selamat malam Tuntun Aduh Iya Ini mirip Kang JJ nih Perjalanannya Mengiringi 97 negara Jadi maaf Pakai motor Judulnya Raid for peace Impossible Journey Impossible itu kata siapa? Mungkin kata orang-orang yang tidak pernah mencoba Karena keburu udah Terpikir masalah yang kalian ada Jadi bagi saya tidak ada yang tumpah Impossible Yang penting mau mencoba Dan mencoba Dan mencoba Ketika tidak berhasil Kita harus semuanya belajar Ada pembelajaran yang kita dapat Tidak sia-sia Coba lagi Belum berhasil lagi Bertambah ilmunya Iya Bertambah 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 Akhirnya Berhasil Dan walaupun kata orang Sudah tidak ada harapan Tetap coba Tetap Yang penting kita yakin Itu yang lebih penting Tapi ada masalah kan Tapi Tapi yang penting adalah Bagaimana kita menghadapi masalah Kalau Saya tuh lebih ke cari Makna hidup gitu Jadi itu apa Makna hidup itu apa Saya masih bingung Jadi gini Nih Kalau kita naik mobil Kita naik motor aja Kita cerita mobil ya Mobil Kan kita tuh kaca-kaca gedek Iya gak? Jadi naik mobil itu Dan hidup itu Banyak ke depan Kita itu dikasih pion kecil 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 Itu sebenarnya untuk koreksi Kesasar Lihat pion Belakang ada apa? Ada Kiri Mundur Mundurnya juga kan dikit Gigi mundur itu Cuman satu Majunya lima Kenapa? Itu kehidupan Maju yang banyak Mundur Lihat-lihat dikit Jangan terus Diakti masa lalu Atau ketubur Bener kan? Perjalanan Perjalanan itu Berkarya Berbagi Bermanfaat Dan kamu sudah mulai Mamang mah ingat Kata-katanya si John Mallory Because it is there Nah, tambahin And we will to there now Untuk sampai ke there Harus there DERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Terima kasih. 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 Pacar nih. Oxlok. Oh, oke. Tadi udah banyak yang ngambil terus. Oke sih, sambutannya sih oke ya? Ini bosun loh. Inspirasi banyak orang nih. Wah, bener. Jilai, gak nyangka gue. Nih, inspirasi bikin beginian. Gue mah jadi mainan sih. Halo, gue buatnya susah tau. Bukan gue yang mainin. Itu orang-orang pada bikin beginian. Tuh, di ujung sana. Sampai ke tempat gue tuh jadi sampah beginian nih. Wah, gue juga heran nih. Yang salah apa ya? Padahal tempat bener-bener loh. Anak bener-bener ngumpul di sini. Ini tempat memang gak salah. Konsep lo juga kagak salah, Rif. Yang salah, itu elu. Kenapa gue? Ya, sosok elu yang salah. Gini-gini, Rif. Ini bentar lagi bakalan ada nih. Egger Blast. Lu buka stun di situ. Itu bakal banyak banget tuh, Rif yang dateng. Semayang kan? Ah, iya, iya, iya. Iya, bener juga loh. Si Dinda sama cowoknya juga bakalan dateng tuh. Masa lah? Sama cowoknya ya? Dinda sudah punya cowok? Kok gak ngomong lah? Lah, lu gak pernah nanya sama gue. Lu gak pernah ini ngapain gue jawab. Lah! Ya! Eh, udah. Gue ada pelanggan tuh. Hah? Kok itu? Ya? Wah. Boo. Nah. Musiki kahwan. Bah. Ap. makak. Terima kasih telah menonton 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 Sebelum Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima menonton Suka menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Perjalanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Ini Terima kasih telah menonton Siap menonton Menonton Perjalanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton 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 Jatuh menonton 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 ada waktu kau merencanakan usia berapa mau memulainya Iya kalau sesi sebentar lagi juga umur 40 iyalah umur 40 itu masih tanya bener itu eh Aduh saya nih 77 masih jalan masih aktif mai 64 nikah usia berapa gua umur 45 baru nikah menikah usia tahun berapa 46 mau merencanakan kapan kau mau mati itu itu ada di tangan Tuhan kalau soal mati hidup manusia tapi yang paling penting adalah semangat untuk hidup itu itu harus tetap bergelora di tiap eh diri masing-masing kalau kau memang mau sampai pada akhir tujuan menjadi orang yang sukses seiring berjalannya waktu tadi kata mama itu kau akan bertambah terus kemampuanmu raihlah itu hidup itu harus dijalani harus dinikmati raihlah kita bukan hidup di dunia tapi dunia yang hidup di dalam diri kita sorry ya Sofian Arief ya weh halo Arief kok tau ah ini saya lagi nyari data buat buat yang legend yang biasa ada di sini ini ada nama lo Sofian Arief Seven Summiters Indonesia wah keren gue boleh nanya-nanya dikit ya boleh sebelumnya lo pernah mimpi bisa mencapai prestasi lo ke gunung-gunung ini sampai puncak mimpi pasti berawal semua udah mimpi ya 2003 mimpi kuliah tuh ya masih kuliah kuliah lagi kuliah terus macam-macam buku terus akhirnya ada satu hal yang menarik jadi itu jadi mimpi gua karena itu Seven Summit itu salah satu gunungnya itu ada di Indonesia itu nih banyak orang luar nih pendaki-pendaki ya mereka tuh datang ke sini untuk untuk ngedakian gunung di Papua terus koleksi Seven Summit itu gue lihat sejarah pendaki Indonesia nih wah ini nggak ada nih kalau di gunung kita sendiri tapi nggak ada orang Indonesia yang sebutannya itu Seven Summiters apa yang ada di kepala lo pada saat lo sampai ke puncak antara Bangga terus Haru Haru terus udah apa ya pasal udah benar-benar Allah gitu wah kira gue bisa nih sekarang lo bekerja masih di 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 gunung berkaitan dengan gunung sekarang apa bikin apa travel agent gitu lah ini konsultan petualangan tapi khusus di gunung dunia dunia sedangkan kuliah S1 nya di visif S2 nya di ekonomi nggak ada nyambung ya ada banyak pilihan pilihan ekonomi atau pilihan jalur lain lah dan sekarang lo yakin jalan lo itu adalah ya hal yang berkaitan sama gunung padahal itu juga bukan harapan orang tua gue yakin sampai titik mana lo akan berhenti untuk melakukan seperti ini sekarang belum kepikiran bukan cuman yang pasti karena bermain dengan fisik ya sampai fisik lah turun sih berarti sampai beneran lo tidak sanggup melakukan itu lagi itu lagi iya aku lebih mesti buat karena lebih ku mahal iya aku lebih ku mahal Jadi saya mempunyai rencana dengan konsep yang saya bikin ini adalah mengumpulkan para legenda Sehingga mereka menjadi inspirasi dari banyak orang Sama orang-orang umum Ini adalah perjalanan-perjalanan Saya mempunyai perjalanan yang bisa Dalam hidup itu banyak hal yang tidak sesuai dengan penginginan terjadi Tinggal lo bagaimana mengambil sikapnya aja Jangan jadi korban keadaan loh Pokoknya saya tidak boleh jadi korban keadaan Kita bukan hidup di dunia Tapi dunia yang hidup di dalam diri kita Selamat malam buat semua teman-teman penggiat alam bebas ini Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi Ini ada emang saya, paman saya Manggali Mangga Silahkan Malam ini disamping teman-teman para penggiat alam terbuka disini Hadir para legenda alam terbuka di Indonesia ini Yang paling muda Hang Bongkeng Saya nggak tahu berapa gunung yang sudah dihadapi Kalau kita catat Catatan rekornya mungkin satu rim nggak selesai Masih ada yang lain-lainnya Jadi usianya baru 27 26 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 27 26 27 27 28 29 29 30 Oh apa ya dari tahun 70-an sudah mulai berkegiatan dalam terbuka Nah setelah saya masuk perhimpunan wanadri ya saya baru mengenal juga ilmu pengetahuan tentang teknik hidup dalam terbuka gitu jadi ya memang demikian jadi kalau kita mau menjadi seorang pendaki gunung atau pecinta alam ya harus berwawasan pengetahuan teknik hidup dalam terbuka Nah setelah saya mengetahui itu baru saya penasaran dengan gunung-gunung yang ada di kita biasanya mendaki gunung hampir seluruh gunung yang tertinggi di Indonesia setelah saya. Wah boleh dong, tuk tangan dong. Beberapa gunung yang sekarang dikatakan Seven Summit-nya Indonesia iya dulu tidak secara disadari banyak yang saya awali gitu. Terakhir terakhir saya juga mencoba mendaki gunung yang yang apa ya boleh katakan untuk di tujuh benua airlah tetapi belum semuanya tahu saya sih kalau Om ini nih dah ya keduluan. Jadi teman-teman inspirasi yang kita dapatkan jadi usia itu bukan hal-hal masalah. Selamat malam. di bawah matahari kita seakan lupa ya karena kita selalu diterangi oleh cahaya ya di bawah bulan kita terpesona oleh cahaya bulan tapi di dalam gua cahaya itu menjadi penuh dengan makna ya bagaimana kita bisa melihat dalam kegelapan dan apa yang kita lihat di gua itu juga melalui cahaya dunia yang berbeda ya berbeda sekali. itulah yang sangat menarik yang selalu mendorong saya untuk terus mencari dunia yang berbeda itu pertama saya belajar bagaimana memahami alam yang mengandung bahaya kemudian bagaimana menghadapi alam yang mengundang bahaya dan terakhir bagaimana menghadapi suasana yang unpredictable, dangerous, bahaya yang tak terduga. oke teman-teman sekalian ada tiga hal ya yang di kita dapat pelajaran tambahan tadi dari tangan Bongkeng serang dari dokter Vini. teman-teman beruntung hari ini kita hadir salah seorang pemuncak Everest yang dipunya oleh Indonesia selanjutnya. pertama saya mengenal dunia pertualangan sebenernya gak jauh beda dengan Kang Arief pada saat itu lulus SMA minta izin dua tahun untuk bermain dua tahun itu perjalanan begitu saja menguap sampai suatu saat diajak naik gunung ke gunung gede pendakian pertama gak nyampe ke gunung gede tapi disitu ada sesuatu yang saya dapat yang pada saat itu gak bisa diceritain saya pulang dari situ saya berpikir ternyata naik gunung itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan saya mendatarkan diri bergabung dengan organisasi yang pelatih-pelatih saya berada disitu data disitu saya mendapatkan satu pembelajaran ketika dihadapkan dengan kondisi medan yang tidak biasa pelatih saya bilang nikmati Tuhan pendidikan dasar ini dalam hati apa yang harus dinikmati gitu ya orang udah capek naik gunung gitu lapar gitu kan tunduk ngantuk gitu tapi setelah dipikir ya ini yang gue pilih gitu apapun kondisinya ya gue harus hadapi salah satu kunci suksesnya ya dinikmati belajar menikmati kondisi yang sulit gitu satu minggu itu nyaris angkat tangan gitu tapi setelah mendapatkan teriakan itu akhirnya saya saya nggak jangan pulang nah dari situ juga mulai dikenalkan gunung Efres gunung tertinggi di dunia kebayang nggak kebayang nah gunung Efres kayak gimana tuh nggak kebayang tapi dalam turun waktu yang tidak lama kurang lebih 3 tahun saya udah disodorkan oleh tawaran mimpi itu tahun 96 97 kita kesana dan didampingi oleh guide yang mengevakuasi korban-korban yang terjadi di sana jadi dia udah jadi dia udah kewarin ngantri pendaki-pendaki pemula sekarang disodorkan lagi pendaki-pendaki bukan pemula lagi bawang semuanya nggak ada no pengalaman di gunung Es tapi ya cobalah gitu ya pendaki-pendaki itu dilewati tapi tapi pada saat itu memang Tuhan berkenak lain saya hanya diberi kesempatan berdiri di tengah-tengahan atau di ketinggian 6500an camp 2 teratas sedikit pada saat itu mau aklimatisasi dihajar badai semua kembali dan saya kena ayah baik pada saat itu tanpa berpikir panjang tanpa saya juga udah menutupkan untuk menutupkan untuk menutupkan gue ceng go down oke sambil berat saya lihat ke puncak yang pres saya akan balik lagi nah ini salah satu simbol hahaha ini cerita gue ceng gue teg gondrog 2004 gagal total saya pelontosin bawa otak tapi saya sisain sedikit ini sebagai simbol harapan gak boleh gak punya harapan itu yang ada dalam berjalanan beribu kilometer itu dimulai dari langkah yang pertama nah power power kecuali kita ngadepin orang puler itu langsung langkah seribu hahaha pak kris weh weh gimana pak keren acaranya keren luar biasa suka pak suka ah syukur kalau misalnya pak kris puas sih iya gimana gimana tapi gini nih rief kalau saya lihat cara arief ngejual ide kerja sama-sama orang organisir event kelihatannya arief gak cocok di finance manager saya tawarkan posisi arief untuk di marketing communication gimana wah ini penawaran nih penawaran markom ya markom wah ini menarik sih pak kris kalau kalau markom memang tantangan baru buat saya ini iya hmm wah saya kalau soal ini mungkin saya gak gak pikir pake lama oh ya cuma gini pak gimana gimana saya maaf banget kalau saya terkesan kurang ajar atau gimana iya kalau boleh saya cuma permintaan dari saya iya kalau boleh nanti saya kantornya gak ada meja gak ada meja gak ada meja sama kalau berkesempatan saya bisa keliling Indonesia untuk bawa nama perusahaan gimana gimana banyak permintaan banget sih aduh maaf pak iya baru pertama aja udah banyak permintaan gimana sih tapi oke deal lah deal wah pak iya selamat bergabung ya terima kasih terima kasih wah saya gak nyangka loh ini pak ikutin kata-kata saya oke one team one team one spirit one spirit one goal one goal s1 selamat bergabung nih kita langsung merayakan dengan kopi 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 selamat menikmati 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 Eh bro, mau kilos suntuk amat. Enggak, cuma urusan kantor aja. Kenapa itu? Kenapa urusan kantor ya? Cerita dong, cerita dong. Jadi gini, kalau dipikir-pikir, saya sudah 13 tahun kerja di kantor saya yang sekarang. Ya, gini-gini aja, kio-kioe. Gak ada perkembangan sama sekali. Itu namanya lo bosen? Enggak, bosen mah enggak. Cuman pengen ada yang beda gitu. Itu namanya bosen. Ya, entahlah. Fer? Eh, eh, pong 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 pong. Sini, sini, sini. Eh, kenalin dulu nih. Kang, kenalin nih. Pongki. Diki. Diki namanya ya. Stres, bosen, haus akan ketua. Ah, lu apaan sih? Ngerin dulu kalau dia ngomong. Alangkah mengerikannya. Menjadi tua dengan kenangan masa muda yang penuh dengan kemacetan jalan. Ketakutan akan datang terlambat ke kantor. Tugas-tugas yang menumpuk. Serta pekerjaan yang tidak menggugah semangat. Dan kehidupan yang menjadi mesin. Hei, monoton. Kemudian menjadi pensiunan dengan gaji yang tidak seberapa. Sekali berarti sudah itu mati. Eh, atuh. Eh, ya. Merah. Merah. Cewek itu cantik banget. Asik kayaknya. Kenalin dong. Din. Sini. Ada yang mau kenalan nama lu. Katanya lu asik. Halo. Tidak. Diki. Hei. Dan ini suaminya. Halo. Arief. Papas. Saya nggak maksud loh. Nggak apa-apa. Dikerjain sama dia paling ya. Dia mau kayak gitu tuh. Ngerjain mulu. Pantesan. Saya juga waktu pertama datang ke sini. Dikerjain sama dia ya. Iya. Dari. Baru pertama ke sini. Iya, mas. Kalau mas, udah lama. Lumayan nih. Lumayan. Awalnya juga waktu pertama kali ke sini simpel. Cuma mau cari jodoh. Tapi di perjalanan nyari jodoh itu, ya saya nemuin dunia. Dan ternyata petualangan ada di diri kita sendiri ya. Betul. Dunia dalam kita. Yaudah. Minta kopi gratis sama dia tuh. Udah dikerjain. Eh, kasih kopi gratis nih. Aku siap, mas. Ya, saya disitu ya. Makanya jadi cowok itu harus pergi nyali. Nyali. Mm-hmm. Mm-hmm. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati